Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bagian ketiga kita akan coba melakukan instalasi Plugin Mollusk Kita pilih di bagian Plugins, kemudian Manage and Install Plugins Kita cari di sini Mollusk Kemudian Install Kemudian kita tes menu Raster Ada menu baru Mollusk Kita klik apakah berjalan atau tidak Ini berjalan ya Selanjutnya adalah kita persiapkan data yang akan digunakan Dalam folder V106 ini ada beberapa data Dalam format ASCI Yang pertama ini data multi tahun ya 56, 99, 2003 dan 2007 Kemudian terkait dengan analisis dinamika spasial Kita perlu masukkan data yang termasuk ke Accessibility dan Suitability Di sini saya akan masukkan Distance to River Misalnya Distance to Roadhouse Elevasi Kemudian kita tambahkan Add Selected Layers Kemudian ada Slope Ada Temperature Temperature Di sini Distance to Urban Sudah ada Selanjutnya adalah Menggunakan Mollusk Di sini saya akan contohkan untuk Memprediksi tutupan Lahan tahun 2007 Dengan menggunakan Lanyus 99 Untuk inisial Ini tahun 99 Kemudian Mollusk Kemudian kita tambahkan Spasial Variable Kita pilih saja semua Dulu nanti kita Ada yang dihapus ya Supaya cepat Prosesnya cukup lambat ya Karena saya menggunakan VirtualBox Di Linux Ternyata Apakah Tidak Oke Kemudian kita hapus ya Yang Lanyus Kita remove Di Distance to Row Distance to Urban Elevation Slope Temperature Median Terkait Dengan Spasial Variables ini Kita bisa gunakan Literature Jadi literatur Yang menyebutkan Driving factors apa Yang menyebabkan Pertumbuhan Wilayah urban Jadi di sini Saya hanya menunjukkan Caranya Mengenai alasan Mengapa Ini digunakan Silahkan cari ya Bapak Ibu di literatur Selanjutnya Kita cek Geometri Nah ini adalah Tahapan paling penting Karena dalam proses Geometrinya harus sama Extentnya harus sama Jumlah Pixelnya harus sama Apabila tidak Maka proses Tidak akan berjalan Nah Untuk proses ini Bapak Ibu bisa Lihat Video saya yang lain ya Bagaimana mempersiapkan Data untuk Mollusk Karena ini Latihan Data sudah dipersiapkan Oleh Pengarang dari Mollusk ini Apabila kita klik Cek geometris Geometris of the rasters Are matched Sehingga Yang tadinya ini Abu-abu Kalau kita klik Oke Maka akan dapat dipilih Kemudian Selanjutnya adalah Memeriksa Korelasi Antara Variable Ada tiga pilihan Pearson Cramers Dan Joint Information Uncertainty Namun Untuk Data Continuous Kita hanya bisa Memilih Pearson Tapi kalau datanya Kategorical Kita bisa memilih Cramers Coefficient Kita bisa cek All rasters Kita cek Dari sini kita bisa Lihat Hubungan antara Distance to urban Dengan elevasi Ini Berbanding terbalik Minus 0,35 Kita cari Ada elevasi Dan slope Hubungannya Erat Elevasi Dan slope 0,6 Apabila model Yang kita Pilih Nanti Tidak Bagus Maka Kita harus Membuang Salah satu Apakah elevasi Atau slope Yang harus kita Buang Kemudian Kita bisa Lanjutkan Ke area Changes Kita bisa Pilih Hektar Kemudian Create Changes Map Kita bisa Pilih Di Sini Bisa Buat File Baru Pastikan Pada saat Kita Membuat Membuat Changes Map Jangan Hanya Menulis Nama Output Kita harus Pastikan Akan Disimpan Di dalam Folder Yang mana Pada Pada saat Pilih Pilih Create Changes Map Ini Pastikan Kita pilih Ke Folder Yang dapat Kita tulis Kemudian Update Tables Nah Disini Ada Non-Urban Tahun 99 255 741 2003 Sekian Urban 8408 Berubah Menjadi 9762 Ini untuk Tabel Kemudian Kalau untuk Cepet Perubahan Disini Ada Otomatis Ada Legendanya Dari Non-Urban Tetap Non-Urban Warnanya Merah Non-Urban Berubah Menjadi Yang Lain Kemudian Ya Seperti Ini Tahapan Selanjutnya Adalah Transition Potential Modeling Karena Tahapan Ini Memakan Waktu Lama Saya Potong Dulu Videonya Disini Terima Kasih Seperti